Intro Sementara itu Wakil Wali Kota Banjermasin Ariefin Nur menyatakan apresiasinya ke Yayasan Pejuang Mulia Banjermasin yang telah memberikan perhatiannya kepada anak yatim lewat berbagai program yang dicarankan dan bisa menjadi contoh bagi yayasan lainnya. Wakil Wali Kota Banjermasin Ariefin Nur menyatakan apresiasinya kepada Yayasan Pejuang Mulia Banjermasin yang telah memberikan perhatian kepada anak yatim selama 10 tahun mengabdi di Kota Banjermasin. Apalagi dengan berbagai program yang telah dijalankan, Yayasan Pejuang Mulia Banjermasin tidak hanya menampung dan membina para anak yatim tapi juga memberikan pembekalan agar memiliki keterampilan sehingga bisa dimanfaatkan ketika memasuki masa purna asuh. Untuk itu Wakil Wali Kota Banjermasin Ariefin Nur menghimbau agar upaya yang dilakukan Yayasan Pejuang Mulia ini bisa menjadi model dan diikuti Yayasan lainnya yang ada di Kota Seribu Sungai. Ini juga merupakan apresiasi yang luar biasa karena ini adalah yang kita inginkan. Artinya bukan hanya sampai wujud sekolah tapi sampai dia meyakinkan nanti akan menjadi bursa kerja. Dan luar biasa kita beri apresiasi kepada Yayasan Pejuang Banjermasin yang ini yang mungkin satu-satu yang menjadi model mudah-mudahan kita juga akan bisa dituruti oleh yang lainnya. Kira-kira ini yang inginkan kita, mudah-mudahan kita kebersamaan untuk membangun Kalimah Pejuang Mulia Banjermasin ini dengan yang memang anak-anak yatim, anak terlantar yang memang diayome oleh beberapa Yayasan. Langkah yang dilakukan Yayasan ini sejalan dengan upaya bersama untuk membangun Kota Banjermasin ke arah yang lebih baik lagi. Erwin Yudhanwari, Banjar TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!